Kalau lebih juga saya tidak paham saya tidak ada di tempat itu, saya ada di rumah, saya ada waktu malam kejadian, saya ada di rumah sama kakak saya, sama paman saya, sama teman-teman yang lainnya. Seorang mantan terpidana pembunuhan Vina Cirebono, Saka Tatal, 23 tahun menguak pengakuan mengejutkan. Saka mengaku jika dirinya tak terlibat pembunuhan. Yang terpaksa mengaku terlibat kasus pembunuhan karena dipaksa mengaku. Saka sendiri difonis 8 tahun penjara kasus pembunuhan dan pemberkosaan Vina Cirebono bersama pacarnya Eki. Dari fonis tersebut, Saka menghabiskan waktunya 4 tahun di penjara karena mendapat remisi. Setelah diwawancara pada Sabtu 18 Mei 2024, ia mengaku tak mengenal Vina maupun Eki. Sesaat sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan membeli bensin oleh sang paman. Setelah itu, ada sejumlah aparat kepolisian yang sudah menunggunya. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Di kantor polores, Saka mengaku mengalami penyiksaan yang memaksanya agar mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO dalam kasus ini yang membuatnya kesal. Saka pun berharap nama baiknya dipulihkan karena setelah insiden tersebut, dirinya tak dapat melanjutkan sekolah dan sulit mencari pekerjaan. Saya sebelum ditangkap, saya disuruh sama paman, misi bensin. Sama adiknya paman juga. Habis misi bensin, saya mau nganterin motor, motornya paman itu. Pas barunya, mau nganterin motor, sudah ada polisi. Saya datangin, saya ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga, tanpa siput apapun. Nggak ada penjelasan apapun. Langsung dibawa. Sampai di foresta, saya langsung dipukulin. Suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijijepin, disiksa, segala macam. Sampai sitrum. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.